Hai, kembali lagi dengan kita JoGames, kali ini kita bakal membuat sebuah game baru Game dengan tema, apa namanya, dengan soal urayan Jadi kan biasanya kita itu ada soal pilihan ganda, ada soal urayan Nah, sekarang kita bakal bikin yang soal urayan Jadi nanti ada gambar, ada text, sama ada beberapa input field untuk memasukkan jawabannya Biasanya kan soal urayan itu soalnya seperti ini Sebutkan 5 nama buah yang berawalan dengan huruf A Nah, dikata seperti itu kan berarti kita perlu menjawab 5 Nah, nanti kita bakal menginput jawabannya itu pada input field masing-masing Jadi seperti itu, oke? Jadi kita bakal langsung saja ke videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian Dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun linknya terdapat di deskripsi Sekali lagi, terima kasih Oke, jadi kita langsung saja Di sini aku sudah bikin projectnya Dan di sini juga sudah aku switch ke Android ya, lebih tepatnya Biar lebih enak saja, aku switch di awal Biar lebih ringan Sekarang kita... Eh, ini tampilanku portrait ya Karena aku tadi sebelumnya sudah mencoba sebenarnya Coba menggunakan yang namanya... Apa? Ah, lupa aku namanya Ntar scene Ke arah main kamera ya Layout ya Aku sudah mencoba yang namanya layout untuk landscape Kelihatannya terlalu sempit untuk di bagian gambar Tapi nanti bisa kalian sesuaikan sendiri ya Untuk tampilan dari gamenya Oke Di sini aku bakal kasih contoh menggunakan portrait Jadi kita langsung saja Klik kanan Kita bakal bikinnya background terlebih dahulu aja Kalau tidak mau pakai background juga bisa Biarin langsung kelihatan seperti itu Berarti kita bakal langsung bikin canvas Oke Karena kita bakal bikin... Eh, apa namanya Kosongan Create empty Dan kita gunakan Eh, apa tadi? Eh, layout Oke Canvas Setelah itu kita ubah Canvas scalernya Tidak saja harus mengikuti screen size Karena ini portrait Berarti ini adalah 768 X-nya lebih kecil ya 768 Y-nya lebih gede Yaitu adalah 1024 Eh lah 1024 1024 Oke Cokup seperti ini Kita langsung saja klik kanan di canvas Kita create empty Oke Di sini kita bikin Ganti nama Kelompok saja ya Ataupun Panel ya Panel game Atau gimana ini sebutannya Panel game saja gak apa-apa Ini masih center Kita bakal ikuti dengan size-nya Ilt shift Oke Ilt shift Klik yang stretch atas kanan kiri bawah Semuanya Hop Oke Kita karasin Nanti bisa kalian lihat Double klik panel game-nya Dia sudah mengikuti semua sisi Sekarang kita tambahkan di add component Yaitu adalah layout Yang bakal kita gunakan Adalah vertical ya Vertical layout Jadi Turun ke bawah Oke Vertical Di sini Tidak perlu ada yang kita ubah-ubah dulu Kita langsung ke panel game Kita bakal kasih Background ya Background Menggunakan box saja UI image Oke Di sini dia nempel di pojok Kita bakal ikuti dulu dengan Size-nya Oke Width dan height Dia penuh Karena dia hanya sendiri Sekarang kita bakal Control D ini image Oke Dia ada dua Dia nempel Kita control D lagi Hop Ada tiga bagian Oke Jadi di bagian atas Ini nanti untuk image Image soal Andai kata nanti Soal uran kalian ada Gambarnya Jadi kayak contohnya Perhatikan gambar di atas ini Nah seperti itu Oke Andai kata kalian pakai gambar Nanti kalau tidak pakai gambar Tinggal kita matikan Nanti kedua sisi yang bawah Dia bakal ngisi Sesuai dengan porsinya Otomatis Kita matikan Dia bakal ngisi kedua Atas setengah Bawah setengah Mantap bukan? Nah jadi itu Aku lagi mikirkan Cara menggunakan layout tadi Yang mana yang enak Oke Kita nyalakan Dia bakal jadi Otomatis bagi ketiga Yang image satu ada di tengah Image nol ada di atas Image ketiga ada di paling bawah Oke dia sudah membagi dengan tiga sisi Sekarang untuk posisi menjawab Nah ini Posisi menjawab itu aku juga bingung Apakah kita kasih disini Tapi sebenarnya terserah kalian ya Mau meletakkan dimana Disini aku bakal meletakkan di bawah saja Untuk melanjutkan kayak next gitu Oke Aku tidak bakal bikin button ngawang Jadi sisi bawah Bakal aku kasih space Untuk buttonnya Left right top button Button berarti ya Bawah Kita naikkan saja ke atas Dia bakal otomatis membagi Tiga image ini Dengan rata Jadi tidak perlu khawatir Seratus apakah cukup untuk button Kalau cukup silahkan seratus Nanti kalau enggak ya silahkan Terserah kalian Sesuaikan dengan aset kalian Tentunya Oke Ini itu dia sudah dibagi 422 Ini juga 422 Ini juga 422 Otomatis sama rata Oke Jadi tidak perlu khawatir Oke Setelah itu Kita kalau ingin lebih rapi Mungkin kalian ingin kasih space juga bisa Biar kelihatan saja Sepuluh Nah jadi seperti ini ya Sepuluh sepuluh Mantap Jadi waktu kita Tidak pakai image Kita matikan image ya Hub Dia bakal bagi rata Tuh atas bawah Sama besarnya Mantap Sekarang kita aktifkan dulu Semuanya ada tiga bagian Sekarang kita bakal tambahkan di bagian canvas UI Kita kasih button Oke Ini untuk button jawabnya Kita tempelkan saja buttonnya di bawah Alt shift Ayo bebas juga Terserah Apa Tampilan kalian mau seperti apa Oke 200 x 50 Mungkin cukup Tinggal kita perbesar saja text nya Oke Kita karat text Kita warna hitam Kan pekat Size mungkin 30 ya Cukup Oke Bold Oke nice Biar kelihatan Terlalu nempel ke bawah Kita Kita keatasin Naik 10 Oke Kita ganti saja Next Ataupun lanjut ya Maksudnya lanjut ke soal berikutnya Oke Next Good Kalau segini masih Masih kelebaran Kita coba dulu ya Kita harus Makin game itu harus kita pastikan dengan posisi yang lain Kita Ke arah potret yang Resolusi lainnya Masih aman Tidak ada yang Tertumpuk ya Lebih tepatnya Sekarang kita ke ini Dia juga tidak tertumpuk Masih aman Space nya juga masih Bisa di kontrol Gak ada yang keluar Oke Sekarang kita kembalikan ke potret yang default Ataupun standartnya ya 16 banding 9 Hop Kita gedein lagi Button nya juga bisa Ataupun kita kecilin Space nya 100 Tidak 50 Masih nempel 60 70 70 Coba kita ke bawah dulu New Potret ya Oke Masih aman New potret ya Udah Aku bakal menggunakan 70 Eh Kok landscape Potret 70 ya Aku ya Bottom ya Jadi sesuaikan dengan aset kalian Mau seperti apa Bebas Ini mau ngawang di pojok Kanan ini juga bisa Oke Aku cuma Cari posisi yang enak aja Biar Apa ya Biar perspektifnya Rapi Nah Seperti itu Setelah itu Kita bakal taruh image saja Ini kita Sebelumnya pakai image Image sekarang untuk background Jadi kita ganti namanya Yang atas adalah Kita ganti image soal Oke Ini Eh Jangan Image soal disini Ini Ini Bagian 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 atas Bagian atas Berikutnya adalah Bagian tengah Berikutnya adalah Bagian bawah Oke Setelah itu bagian atas Tentu saja kita klik kanan UI Image Oke Image disini Emang warnanya putih Kita pakai ganti dulu Ataupun kita Tindih pakai gambar lain Aku tidak ada ya Spread juga Oh ada ini Tapi warna putih juga Ini spread bawaan sih Kalau aku belum ada Kita ubah dulu saja Warna Abu-abu Oke Aku ubah ke warna Abu-abu Biar kelihatan Nanti soal kalian ada disini Oke Andai kata Kalian sudah rapi Nanti kalian bisa matikan Image nya Hub tuh Biar dia menjadi Transparasi Nah jadi ini itu kayak Apa ya Alat bantu dulu Nah alat bantu untuk Posisi dari Tiap asetnya Image Ini adalah image soal Kita gedein Terserah Bebas Mungkin Portrait ya Portrait juga bisa Berarti 200x200 Juga bisa Maupun Sebaliknya Eh maupun sebaliknya Ataupun landscape Eh ya landscape Persegi panjang Bebas Nanti sesuaikan dengan Gambar dari yang kalian gunakan Ini aku contohkan persegi dulu 300x300 Kita coba pindah Kalau semua aman Ya aman tuh Aman ya Aman Oke Nice Dia juga auto reskill Good Sudah warna abu-abu Ini contoh untuk image Yang ada disana Bagian tengah Kita isi dengan Apa Text saja Untuk menampilkan text soal Yang bakal kita Tampilkan nantinya Text Oke Size nya terserah kalian Ini tadi 600 ya 600 bisa Gak apa-apa Nanti tinggal kalian cocokkan lagi Lebarnya mungkin Bisa kalian gedein Eh yang 500 300 Ataupun bahkan 200 Mungkin dua baris nanti text nya Oke kita taruh tengah-tengah Warna hitam pekat Mau bold juga silahkan Bold Size nya mungkin 50 ya Ini adalah Text soal Oke Text soal Disini Oke Oke sekarang bagian bawah Kita bakal menambahkan UI Legacy Input field Oke Sekarang kita besarkan Jangan dibesarkan Menggunakan skill Karena nanti bakal Mempengaruhi text nya Bakal tidak enak Dipandang dan Resize nya Eh bukan Resize ya Skill nya Antar Yang lain Itu berbeda Andai kata ini kok sama-sama 30 tapi besar yang bawah Oh ternyata yang bawah Menggunakan skill Jadi seperti itu oke Pastikan skill nya tetap 1 Kita menggunakan Width dan height nya saja Sekarang kita gedein Mungkin 400 ya Andai kata jawabannya panjang Sama 50 Oke cukup Oke disini Input field Itu harus kalian sesuaikan Dengan Dari jawaban yang terbanyak Andai kata dari 5 soal Yang kalian sediakan Itu ada Salah satu jawabannya Dia memerlukan 5 Contoh Berarti kalian perlu Kalian perlu Input field sebanyak 5 Oke Jadi kalian harus siapkan 5 Nanti tinggal kita mainkan saja Set aktif nya Aku contohkan 3 ya Andai kata aku Paling banyak adalah 3 jawaban Aku contohkan 3 Sebentar Aku ctrl D Ctrl D Eh jangan dulu Karena bagian text Belum aku ubah Oke sorry sorry Sekarang kita ke arah Placeholder dan text Kita double Kita shift Yang atas dan bawah Ataupun ctrl juga bisa Ini kita gedein dulu Size nya ya Size nya 30 cukup ya Kelihatan ya Ini biarin Dimiring Kita ubah dia warna hitam pekat Oke nice Cukup seperti ini Setelah itu kita Double click ctrl D Ctrl D Oke yang atas kita naikkan Tadi mungkin 60 ya Karena size nya 50-50 Biar ada space nya 10 Oke good Setelah itu yang bawah Minus 60 Karena turun Oke Ini andai kata kalian di tengah Jadi nanti yang bakal dimatikan yang bawah Seperti ini Nah Jadi tinggal 2 Lebih baik kita tempelkan di atas Biar lebih rapi saja Oke Kita block semua Kita tempelkan dia di atas I'll receive Oke Altive save Dia masih menempel Apa Dia menjadi 1 Tinggal kita turunkan Ini kita turunkan dulu Sekitar 10 Biar tidak terlalu nempel Banget dengan sisi atas Berarti disini tinggal kita tambahkan Space nya tadi adalah 60 Berarti tambah 10 Berarti minus 70 Minus 70 Ataupun minus 60 Juga bisa ya Sekarang ini adalah Minus 130 Oke Oke Rapi Nah jadi seperti itu ya Jadi yang dikata nanti Ada yang jawabannya hanya 2 Kita matikan salah satu Jadi tinggal 2 jawaban Yang dikata ada yang 1 Berarti tinggal kita matikan lagi Tinggal 1 jawaban Seperti itu Oke Jadi yang dikata ada 5 Ya perlu kalian bikin 5 Karena maksimalnya harus sesuaikan dengan Dari soal yang kalian sediakan Oke Disini aku contohkan 3 terlebih dahulu Kita nyalakan aja semuanya Tidak masalah Oke Keliatannya cukup seperti ini ya Untuk bagian awal Ataupun part pertama Kita harus menata dulu Di bagian tampilan game nya Jadi enaknya seperti apa Kita bisa menambahkan nomor Di bagian luar Dari panel game Kita tambahkan aja UI Legacy Text Oke kita jadikan text disini Ini kita kasih nomor Urut ya Contoh nomor urut Nomor urut soal yang ditampilkan Kita bakal Taruh dia di Atasnya button legacy Ini kita ubah namanya Button next Oke Nomor urut Kita reset mungkin 70 ataupun 80 x 80 Setelah itu kita ubah 50 Kita taruh tengah Tengah Warna hitam pekat Mau bold juga silahkan Bold Contoh aku 1 dan titik ya 1 dan titik Mau ditempelkan dimana Tempelkan sisi paling atas tentunya Oke ALT E ALT Klik sini ALT shift Nempelkan pojok kanan Oke Eh pojok kiri lebih tepatnya Jika sudah rapi silahkan Jika terlalu nempel kiri ya Tinggal kalian ubah Kita coba dulu 2 huruf Eh 2 huruf 2 angka Dengan titik Oke aman Jika kepotong Jika kepotong berarti kalian perlu membesarkan Membesarkan dari size nya Weight height nya Ataupun dari font size nya Kalian kecil kan Kalau tidak mau Kalian bisa menggunakan base fit Dia bakal otomatis Hap Jadi andai kata Nanti ini adalah 10 Terus nanti ada 1000 100 dia bakal mengecil 1000 bakal mengecil lagi Karena minimal size nya Kita setting ke angka 5 Jadi seperti itu Oke Jadi bebas Kalian sesuaikan Jika tidak ingin Menggunakan base fit Kita matikan Berarti kita Bakal membesarkan Dari height nya Eh Weight nya Seperti itu Seperti ini Tampilannya Oke Bebas Terserah kalian Aku bikin 80-80 Nanti mungkin contohnya nanti Maksimal 10 soal Masih bisa Cukup Jadi tidak perlu dirubah ya Oke Aku balikan angka 1 Dengan titik Nah Jadi nanti Waktu Tidak pakai gambar Kita matikan Hap Dia bakal jadi setengah-setengah Mantap Oke Mungkin cukup sampai sini Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton Dan Sampai jumpa